Bu Selamat pagi Mbak Hanu Selamat pagi Sampai kapan nih di Semarang? Aduh, pengennya selama-lamanya ya Saya banyak banget teman-teman yang belum saya datangin Tapi by the way hari ini Bu jadi ajakin saya sepedahan kan? Iya, ayo Ini mumpung masih pagi, jadi kendaraan juga belum terlalu rame Udah ada cegar Bapak kemarin Bu gak ikutan kita? Biasa dia mah kerja melulu Mas Alam? Dia lagi ujian, ujian praktek Oke, oke Jadi kita aja nih Bu ya Saya lihat di depan tadi udah rame-rame sekali Oh iya teman-teman, biasanya kita memang Kalau Sabtu, Minggu, Jumat Kalau pas saya memang posisi di Semarang kita goes Oh gitu Setengah 6 gitu kita berangkat Oke, oke siap Tapi sepeda di sini mumpung di sini pengen lihat di rumah ibu Masuk sebentar yuk Sebentar ya, coba aku mau cek-ceknya Apa sih Bu Kalau kesempatan yang Batik sama Pak Ganjar Ini Iya Ini medali-medali saya Oh iya Ini medali kalau Ini sih event-event olahraga Kemarin Jepahra Triathlon itu Yang ibu menang 2 tahun juara 2 Iya Di sini Di sini Di mana ya ini Oh Ibu Di selesai di sini deh Jepahra Triathlon Juara 2 Enggak Kategori umor Kategori umor Tetap aja Udah tua Udah tua Iya ya ampun Kalau ini pia-pia anakku Hmm Dikombine Satu meja isinya piala bapak ibu sama mas alam ya Iya Kalau ini sepeda Khusus sepeda Itu khusus lari Yang ini campur Karena udah habis tempatnya Ini udah ada cadangan lagi Oh Ibu kita berangkat sekarang ya Oke oke Siap ya mbak ya Siap Let's go Doa dulu ya Iya Tau gak anda ternyata sepeda itu punya sebuah histori tersendiri untuk kisah cinta Bapak Ganjar dan Ibu Atik Bisa diceritakan gak bu? Ya dulu Kalau di Jogja itu kan Apa namanya bis kota itu hanya sampai jam 6 Oke 6 malem Padahal kalau biasanya kalau mas Ganjar Ya ngapel waduh ceritanya ngapel nih Itu kan kita sempatnya paling siang sore gitu ya Pulangnya kadang jam 7 jam 8 diatas maghrib lah dari kos-kosan Ya yang paling memungkinkan yang dia bisa lakukan ya Pagi-pagi Ayo Yang bisa dilakukan ya pakai sepeda kan Oke Jauh padahal Jauhnya tuh jarak dari mana bu? Ya kalau zaman dulu rasanya jauh banget Kalau sekarang karena udah suka nyepeda ya deket ya Dari perbatasan bantul itu Saya kosnya di Pogung Nah itu 25an kilo lah Wow Nah itu kan padahal kalau hari minggu gitu kan panas-panas Dari rumah sih ya Aduh Biar anu Biar ceweknya gak ngambel Ini kan Pak Ganjar sekarang kan udah jadi Memang di posisi gubernur Iya Jadi gubernur lagi gitu dan Setiap kemana pun Pak Ganjar pergi Modus sosial media dan segala macem Ada aja yang genit-genit Ada yang bilang Aduh Pak Ganjar ganteng lah inilah itulah pernah cemburu gak sih bu? Enggak 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 Saya gak pernah Apa ya Urat semburusnya kayaknya udah putus Enggak itu memang dari awal udah di wakafkan kan Mas Ganjar memang untuk masyarakat Kecuali kalau misalnya mungkin seseorang yang dari masa lalu atau dari apa itu ada kemungkinan Enggak sih udah kayaknya udah waktu Apa ya Umurnya udah gak saat Terus Bapak pertama kali PDKTnya gimana? Pak Kakak Dia mah orangnya Ini Dulu ya Dulu itu Pelit ngomong sayang gitu Enggak pernah Jadi udah jadian aja Kok iya Dia tuh Pertama Ngomong cinta gitu Yang cinta itu Ketika saya melahirkan Serius bu Justru setelah nikah Dia ini Jadi ketika pacaran malah dia iris banget ngomong-ngomongnya Oh gitu Sekarang lebih ekspres ya Iya lebih ekspres Makan Ibu, ibu makanan favoritnya apa sih biasanya? Hmm Kalo makanan ya ikan ya keluarga Itu memang seneng ikan Mau salmon, gak mau cup cup, apa mau jair atau ikan yang kecil-kecil Kalo untuk yang snack itu saya seneng yang serba kacang-kacangan Oh Mau itu kacang apa yang cuma direpus atau digoreng di apapun itu kacang Hmm Tapi kalo yang harus selalu ada setiap hari itu adalah kurma sama pisang Oh oke Pisang itu sahabat para goeser maupun pelari Tapi ngomong-ngomong soal makanan favorit Hahaha Saya dapet satu fakta lagi nih Katanya ibu tuh sebel banget kalo bapak makan pete emang Iya Saya tuh orang yang sangat gak suka pete Jadi mungkin kalo saya nyoba nanti seneng ya Tapi kebetulan saya gak pernah nyoba Terus Mas Ganjar itu hobi Hobi pete Jadi kalo dia makan pete dulu ketika awalnya Kalo makan pete jangan tidur di kamar Hahaha Gak boleh tidur di kamar gitu Jadi kalo Pak Ganjar makan pete kamar dikunciin sama ibu ya Jadi dia makan pete nya kalo keluar kota Misalnya kan waktu udah jelas susah karena bapak tanggung jawabnya sama daerah gitu ya ibu Ibu tuh paling seneng kalo bapak melakukan apa sih Misalnya hal-hal kecil romantis apa yang bapak lakukan bikin ibu Awww 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 Gitu Kalo misalnya saya pingin makan sesuatu Padahal mungkin bapak udah gitu kan Ada Oh ya gitu Ya yang sepele-sepele kayak gitu sih sebetulnya Atau kalo misalnya saya capek gak ada orang dia mau mijutin Oh gitu dong Oh gitu Seneng banget lah Seneng banget lah Seneng banget lah Seneng banget itu Seneng banget itu Ya gitu Kalo hal-hal yang itu ya enggak lah Paling ya gitu aja Hal-hal simpel itu aja ya Atau nemuin olahraga Wah udah seneng banget Jadi kadang Merewa kan gak suka lari Gak suka lari Jadi kalo aku pas ikut acara lari Ya udah dia setidak Terus nanti nunggu di finish Wah itu seneng-seneng Aduh di finish kayak seolah lah kayak juara gitu Di finish udah ada yang menyambut lah itu seneng banget Sayang kamu juara di hati aku Oh gitu Langsung so strong gitu loh Ya ampun Apa sih Bu yang belum tercapai Apa sih yang belum tercapai bagi Bu Atik? Kalo aku simpel kan Hobby nya itu olahraga Jadi yang belum tercapai full marathon Kalo HM sudah Ini kan harus di Rencana latihannya kapan Bagaimana gitu Terus harus berapa lama Aku Aku persiapan Oh Oke Jadi full marathon Itu kan untuk karir keolahragaan Karir keolahragaan ya Hobby 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 Kalau untuk family matters Atau untuk diri ibu sendiri apa sih? Ya kalo untuk aku sendiri ya Kepengen melihat alam kuliah Ya kemudian ya kalo bisa nanti sampai ke Dia punya anak Itu kan untuk family yang seperti itu Karena kalo yang di sisi lain Insya Allah kok sudah Saya merasa sudah cukup Dari sisi kewajiban saya beribadah Saya sudah Ya dari sisi yang lain Rumah sudah ada Ya kendaraan juga ada Sudah gak pingin yang lain-lainnya lagi Jadi tinggal ke anak lah Anak Ya nanti bisa Saya bisa melihat dia Oh kuliah Kemudian dia nanti berumah tangga Gini-gini Yang standar-standar seperti itu Iya 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 Orang tua ya bukan Iya orang tua Emak-emak lah Baiklah ibu silahkan lanjut makan Ayo Tadi aku gangguin terus Oh engga Siapa bro Abang tak Gila Sabar Haa Ibu Sudah berapa kilo kira-kira tadi Tadi 13,5 13,5. Benar-benar ya, Semarang akan membuat Aziza Hanum kurus pulang ke Jakarta. Sehat. Sehat, bonusnya kurus. Benar-benar, oh gitu ya. Harus diganti mindsetnya sehat, bonusnya kurus. Ibu, tips dong terakhir sebelum kita tutup perjalanan kita hari ini. Gimana sih Ibu cara bisa memaintain? Karena orang kan kalau olahraga itu kan malesnya pasti satu waktu. Kedua, kalau nggak ada motivasi bareng temen pasti males. Ibu sendiri gimana mungkin tips untuk yang di rumah? Ya, kalau saya itu olahraga udah jadi kebutuhan. Jadi kalau dua hari aja nggak olahraga apapun tuh rasanya badannya nggak enak, terus kayaknya kurang fresh. Saya merasakan banget begitu aktif olahraga itu, saya jadi jarang sakit. Kemudian kalaupun sakit itu cuma paling pegel-pegel karena kecapean gitu ya. Jadi jarang banget. Jadi memang kita harus determination itu yang paling penting. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya tekat. Nah, olahraga selain untuk sehat itu juga untuk bahagia. Karena kalau sasarannya cuma untuk sehat, kadang orang juga, ah orang kayak gini aja aku tetap sehat kok. Tapi kalau sasarannya untuk bahagia, oh iya nanti dengan banyak teman kita akan bisa cerita-cerita, bisa ini. Terus kalau tadi katanya kendalanya waktu, sebetulnya kalau kendalanya waktu itu nggak bisa jadi justifikasi. Misalnya kalau kita biasanya bangun jam 5, ya bangun jam 4. Jadi dimundurin dong gitu, agar kita tetap ada waktu untuk olahraga. Ibu terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama. Iya, senang sekali. Semoga next kalau ke sini lagi bisa bareng sama Alam dan Pak Ganjar juga ya Bu. Oke, siap. Masih semakin seru. Baiklah itu tadi perjalanan saya kali ini kelilingan sama Bu Atiko muter-muter di Semarang. Begitu ya Bu ya. Semoga tetap dikasih kesehatan, bisa memotivasi Anda juga untuk berolahraga. Aziza Hanum dan tim Liputan melaporkan dari Semarang. Selamat menikmati.